Halo sahabat PPKS, saat ini saya sedang berada di kantor Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan. Saya ini yang akan mengajak sahabat PPKS untuk mengenal lebih jauh program dari pemasaran kecambar kelapa sawit edan. Program yang akan kita ikutin kali ini adalah Provitra. Provitra merupakan salah satu program yang dibentuk oleh PPKS dalam merespon keluhan petani tentang minimnya pengetahuan bahan tanaman unggul, kultur teknis, dan sulitnya mengakses pembelian benih unggul. Oke, semua kecambar sudah dimuat di mobil Provitra, saatnya kita menuju lokasi Anda. Saat ini Provitra sudah menjangkau seluruh wilayah Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan juga Bangka Belitung. Halo sahabat PPKS, saat ini kita sudah berada di kota Pekanbaru. Mau tahu aktivitas apa saja selama di Pekanbaru, ikuti terus video ini ya, bye-bye. Oke sahabat PPKS, tim Provitra sudah bersiap-siap menuju lokasi sosialisasi, tepatnya di Kabupaten Pelelawan Pangkalan Kerinci. Oke, let's go! Yuk, Pak! Provitra mengusung konsep mendidik, melayani, dan mendampingi dengan kegiatan utama sosialisasi tanaman unggul, diseminasi penerapan kultur teknis, penjualan langsung kecambar kelapa sawit ke sentral perkebunan rakyat. Hai sahabat PPKS, hari ini kita sudah hari kedua di Provinsi Riau, dan juga sudah sampai di lokasi sosialisasi, tepatnya di Kabupaten Pelelawan Pangkalan Kerinci. Terima kasih. Hai sahabat PPKS, demikianlah kegiatan kami selama di Provinsi Riau. Untuk sahabat PPKS yang ingin kotanya dikunjungi, silakan komentar di kolom di bawah itu. Untuk sahabat PPKS yang ingin melakukan pemesanan kecambah, dapat melalui Provitra ataupun MySawit. Terima kasih telah menonton!